Sederalun antrian panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium menjadi pemandangan yang lumrah di kota Loksmawe, begitu juga di kota-kota lain di Aceh. Saat Serambi TV melintasi kawasan Simpang Kutablang, Senin sekitar pukul 11 siang, sejumlah labi-labi terlihat sedang mengantri, walaupun pada saat itu SPBU tersebut belum ada pasokan premium. Petugas SPBU hanya melayani kendaraan yang ingin mengisi BBM non-subsidi saja. Jafar, seorang sopir labi-labi Trip Loksmawe Gedung, menjelaskan, biasanya pada hari Senin di SPBU Kutablang akan ada pasokan premium, meskipun waktunya belum pasti. Mereka tetap rela mengantri untuk persediaan esok harinya, agar tetap lancar mencari nafkah. Waktunya kadang-kadang dari pagi kami jam-jam 9, kadang masuk jam 6, sampai malam dibagi kalau di SPBU Kutabang. Diceritakan dengan membeli premium sekitar 100 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah, dengan trip Loksmawe Gedung, BBM sebanyak itu bisa habis dalam 4 atau 5 trip. Dengan kondisi tersebut, maka para sopir labi-labi pun rela mengantri, pasalnya bila mengisi BBM jenis Pertalite, harganya tidak sepadan dengan penghasilan mereka.